Ya langsung saja kita berbincang bersama dengan Mas Gita. Mas Gita bagaimana sih melihat peta persaingan grup yang dihuni oleh Indonesia di babak ketiga ini? Mungkin agak ini ya, dari semua dari tiga grup yang ada di putaran ketiga harus dikatakan bahwa ini grup yang paling berat, terutama bagi Indonesia. Kemudian kita kan sudah ada dua pertandingan yang baru dimainkan tadi di mana Jepang menang 2-0 atas Cina ya, sementara tadi Jepang menang 2-0 atas Cina di kandang sendiri. Kemudian hasil lainnya masih kosong-kosong, Australia berhadapan dengan Bahrain. Jadi saya pikir ini seharusnya kesempatan bagi Indonesia. Kalau Bahrain di Australia bisa menahan sampai menit ke 58-0-0, saya belum tahu hasil akhirnya. Ini peluang kita juga untuk setidaknya unjuk gigi bahwa kita pun bisa berbuat sesuatu. Kan kalau dari sisi baiknya adalah Martin Paez akhirnya bisa dimainkan setelah izin didapat dari AFC, dari FIFA dan juga dari persetujuan tuan rumah bahwa akhirnya dia bisa dimainkan walau tadinya dikatakan terlambat didaftarkan. Ini baik buat kita. Kenapa? Karena ini penjaga gawang dengan 73% penyelamatan pada saat main di MLS. Jadi dia punya pengalaman berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia dan ini diharapkan bisa berimbas kepada Indonesia. Kemudian dari satu sisi lain mungkin sisinya adalah Arab Saudi sejak dipegang oleh Roberto Mancini, walaupun masih terus banyak menang-menang-menang tapi tidak terlalu impresif seperti pada saat mereka di Piala Dunia. Piala Dunia kan mereka mengalahkan Argentina walaupun kemudian kalah dari Polandia dan Meksiko. Tapi di Piala Asia mereka tersingkir di 16 besar. Kemudian mereka praktis superior pada saat berhadapan dengan Pakistan di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Mereka bahkan ditahan imbang oleh Tajikistan di kandang Tajikistan. Mereka hanya menang 1-0 lawan Tajikistan di Arab Saudi sendiri. Jadi peluang kita untuk setidaknya berusaha sebisa mungkin meminimalis kekalahan. Jika harus kalah, itu punya peluang besar kita untuk menghadapi itu. Oke, tadi dibilang Mas Gita lawan-lawannya berat-berat nih di grup ini. Tapi ada Martin Paes yang kemudian diharapkan bisa membooster lah ya Timnas Indonesia kita. Kita juga ingin melihat bagaimana kualitas dari Martin Paes tapi dijawabnya nanti Mas Gita ditahan dulu. Usai jadah kami kembali untuk Anda. Ya, Mas Gita nanti kita pengen tahu ya. Kira-kira kalau dari lawan-lawan yang berat itu mungkinkah bisa mencuri poin dari laga melawan Arab Saudi dan juga akan mengupas soal sosok Martin Paes. Tapi kita simak juga informasi ini terlebih dulu. Mas Gita dan juga pemirsa kami memiliki informasi mengenai ada 2 bintang seri A Italia yang akan merumput dalam laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Oke, nampaknya kita masih mempersiapkan informasinya Mas Gita karena ini menarik juga ya kalau kita bicara soal ada 2 pemain atau 2 bintang dari seri A Italia akan memperkuat masing-masing tim nampaknya Mas Gita ya. Ini bagaimana kemudian? Saud Abdul Hamid. Dari 31 pemain yang dipanggil oleh Roberto Mancini untuk Arab Saudi hanya satu yang bermain di luar. Lainnya itu bermain di Liga Arab. Tapi kan Liga Arab kan sekarang jadi terkenal ya dengan banyak pemain-pemain. Jadi kualitasnya tidak harus dipertanyakan lagi. Tapi Saud Abdul Hamid ini satu-satunya yang bermain di AS Roma. 36 cap untuk Arab Saudi. Baru satu gol dia ciptakan. Jadi sebenarnya dia salah satu pemain yang dianggap sangat berhasil ya untuk membawa nama Arab Saudi keluar ke Eropa. Akhirnya banyak juga para pemain Arab Saudi yang bisa bermain di Liga-Liga Eropa dan terutama seri A itu kan adalah lima besar. Satu dari lima besar Liga di Eropa. Jadi saya pikir ini sebuah pencapaian bagi Saud maupun bagi Arab Saudi sendiri. Oke. Nah kembali lagi tadi Mas Gita. Kalau melihat tadi yang disampaikan Mas Gita. Lawan-lawannya sebenarnya berat nih di grup ini bersama dengan Indonesia. Tapi melihat pertandingan atau laga nanti melawan Arab Saudi Mungkinkah ini bisa menjadi pertandingan sebagai ajang mencuri poin tuh Mas? Arab Saudi kan kalau itu tadi yang saya bilang bahwa mereka itu hanya superior terhadap Pakistan. Kemenangannya itu 3-0, 4-0. Kemudian mereka menang dengan margin 2 gol itu melawan Hong Kong. Melawan Kyrgyzstan. Artinya lawan-lawan yang Hong Kong kan harus dibilang di bawah Indonesia. Pakistan apalagi. Kyrgyzstan secara peringkat di atas kita. Tapi kalau harus diadukan kita neck to neck lah. Artinya kita bisa mengimbangi Kyrgyzstan juga. Tajikistan bahkan menahan imbang mereka di kandang Tajikistan. Di Riyadh mereka hanya kalah 0-1. Jadi sebenarnya kalau kita disiplin di belakang dengan J.I.Z yang juga bermain di Serie A bersama Venezia. Kita bukan tidak mungkin bisa mencuri angka. Tapi intinya adalah kita pernah berhadapan dengan Irak. Kalah 1-5, kemudian kalah 1-3. Kemudian di GBK kemarin kalah 0-2. Dimana letak kesalahannya adalah blunder kita. Pada saat kita menekan mereka, kita lupa pertahanan. Sejauh ini adalah kelemahan anak kasuannya Sintayong adalah tidak bisa menuntaskan peluang menjadi gol. Kemudian serangan balik lawan menjadi gol. Itu yang harus diperbaiki. Kalau kita disiplin di belakang, kita menuntaskan peluang. Bukan tidak mungkin kita bisa menahan Arab Saudi. Jadi ada peluang lah ya untuk mencuri poin di lagia ini. Tapi saya ingin memenuhi janji dulu nih Mas. Tadi soal informasi ada dua bintang seri A Italia akan turun merumput di pertandingan tim nasi Indonesia melawan Arab Saudi. Nah kembali nih Mas Gita. Pertanyaan tadi, akankah rekod tersebut berlanjut? Ini kalau kita melihat mereka. Kalau J.I.Z kemungkinan besarnya berlanjut. Artinya gini, di Venezia kan sekarang dia di seri A. Dua kali tampil. Satu pertandingan melawan Fionnettina 0-0. Kemudian pertandingan terakhir minggu lalu dia kalah 0-1 klubnya. Tapi gol lawan itu bukan kesalahan dia. Kemudian secara blocking, secara clearance dia luar biasa. Dua kali pertandingan melawan Vietnam pada saat putaran kedua. Menang 1-0 dan 3-0. Pada saat menang 3-0 kan gol pertama datang dari dia. Dan pada saat menang 1-0 di GBK itu cara dia menyelamatkan gawang kita kan luar biasa. Daerah gawang kita luar biasa. Kemudian kemarin juga berhadapan dengan Filipina. Pada saat Filipina pressing di babak kedua untuk menyambangkan kedudukan, peran dari dia juga sangat besar. Jadi saya pikir ini adalah peluang bagi J.I.Z untuk membuktikan bahwa pengalamannya di Venezia di seri B, kemudian pindah ke seri A, akan membawa hasil pada saat dia memperkuat tim nasional. Kemudian Saud. Saud juga kan 36 caps, lebih banyak dari J.I.Z. Karena dia sudah lama memperkuat Arab Saudi. J.I.Z baru bergabung bersama Sintayong. Satu kali, satu gol juga. Dan dia belum pernah memperkuat AS Roma. Tapi di klub terdahulunya di Arab Saudi, dia juga luar biasa. Jadi ini imbangan kekuatan antara dua center back yang ada di Arab Saudi dan juga Indonesia. Menarik untuk diikuti berarti ya. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Gita soal catatan-catatan dari Timnas Indonesia. Termasuk kita juga pengen tahu apakah pelatih Sintayong ini juga nampaknya menemukan kesulitan atau ada tantangan tersendiri ketika Timnas Indonesia kita harus berada dengan Timnas ataupun Tim Lim di Timur Tengah. Betul. Tapi kita tahan dulu Mas Gita. Nanti karena lebih lengkapnya. Kita pengen tahu. Sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Ya Mas Gita kalau kita melihat catatan kemudian bagaimana perjalanan perjuangan Timnas Indonesia kita sampai babak ketiga ya perlu diapresiasi. Cukup baik juga ya Mas ya. Cukup baik juga. Nah tapi kan ini nanti akan melawan Arab Saudi ya. Belum pernah menang nih catatannya ya. Nah ini kira-kira Sintayong apa sih kesulitannya yang harus kemudian menjadi highlight, harus diperhatikan atau tantangannya tersendiri apalagi melawan tim-tim dari Timur Tengah nih Mas. Ya Timur Tengah tadi catatannya satu kali menang, satu kali imbang, dan lima kali kalah ya. Lawan kuat. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi, kita di tahun 2000-an ini kan sejak 2001 sampai terakhir 2014 kita ketemu delapan kali, tujuh kali kalah, satu kali imbang artinya. Terakhir imbang itu persahabatan di tahun 2011. Tapi kan itu catatan pada saat kita memang belum diperkuat oleh para pemain diaspora kita. Jadi secara peluang sebenarnya, ya itu tadi yang saya bilang bahwa kita agak meningkat kekuatannya. Arab Saudi pun dengan squad yang sama dengan Piala Dunia. Sebenarnya sejak dipegang Roberto Mancini juga rekornya juga tidak terlalu baik ya. 6 kali menang, 5 kali seri, dan 4 kali kalah. Bahkan dengan Jordan pun mereka kalah 1-2 di kualifikasi terakhir sehingga mereka hanya jadi runner-up group. Dan mereka masuk ke pot ketiga jauh dari Irak. Mereka turun dari posisi ke-21 sampai ke posisi ke-56 gara-gara itu di ranking FIFA. Jadi ada penurunan penampilan. Ini yang harus kita manfaatkan artinya. Dan peluang itu memang sulit, tapi hasil-hasilnya kadang-kadang mengejutkan. Kayak tadi, Jepang sampai menit 5-8 hanya menang 3-0, terakhir mereka menangnya 7-0 lawan Cina. Bahrain di kandang Australia menang dengan 0-1, gol tunggal. Artinya siapapun kan bisa mengalahkan siapapun. Bahrain bisa mengalahkan Australia, kita juga mungkin untuk menahan imbang Arab Saudi siapa tahu. Kemudian kita bisa memanfaatkan kekalahan Australia momentumnya untuk kemudian mengalahkan Australia nanti di tanggal 10. Jadi peluang tetap terbuka, tapi intinya adalah bagaimana kita bermain disiplin, memperkuat pertahanan, dan menciptakan peluang pada saat kita punya peluang. Itu kenapa Si Taeyong juga memanggil pelatih striker sekarang. Dia selama ini kan asistennya selalu asisten penyaga gawang, kemudian asisten lain-lain, tapi tidak pernah striker. Baru-baru ini sejak pulang dari Korea, dia memanggil seorang mantan striker Korea Selatan yang disebut sebagai The Magician di Korea Selatan untuk menjadi asisten pelatih untuk urusan penyerang. Dan mudah-mudahan terbukti sekarang, ini yang kekurangan dari kita, posisi nomor 9 yang bisa mencetak gol secara reguler yang belum kita dapatkan. Oke, mudah-mudahan Magic itu benar-benar terjadi sama kita. Iya, mudah-mudahan ya, setidaknya di dua pertandingan pertama yang kita jalankan ini. Oke, nah Martin Paes nih Mas, juga menarik. Bagaimana kemudian kualitas dari Martin Paes ini yang juga ditunggu-tunggu? Akankah juga akan diturunkan, dimainkan dalam laga ini? Harusnya kalau dia sudah bisa masuk ke daftar susunan pemain, harusnya diturunkan ya. Karena terlepas apapun, ini kan tadinya Garuda lawan Elang Hijau. Ini kan duel udara harusnya ya, Garuda di atas, Elang Hijau juga di atas. Tapi kan sejauh ini yang punya kemampuan duel-duel udara yang bagus itu adalah penyerang-penyerang seperti Salim Aldousari, kemudian Nasir Aldousari dari Arab Saudi dengan tandukan-tandukannya. Ini yang harus dipatahkan dengan adanya Martin Paes. Artinya penyelamatan Martin Paes itu mencapai 74% ya di MLS. Kemudian dia juga banyak sekali melakukan clean sheet dan penyelamatan-penyelamatan lainnya dibandingkan dengan penjaga gawang-penjaga gawang kita yang kalau kita bicara Erado Ari luar biasa, agilitasnya tinggi. Kemudian distribusi bolanya oke, tapi di beberapa pertandingan kan dia sering melakukan blunder. Ini yang mungkin bisa dikurangi dengan adanya Martin Paes di bawah MISAR. Oke, jadi melihat dua laga sebelumnya sudah dijalani Indonesia cukup percaya diri kita untuk bisa memelih harapan, Mas? Iya, harusnya seperti Sintayong bilang bahwa targetnya masuk 100 besar dunia. Tujuannya adalah untuk tidak lolos langsung ke Amerika, tapi lolos ke putaran keempat, urutan ketiga dan keempat. Artinya kita harus sebisa mungkin mencatatkan dua kali menang atas Bahrain dan China, kemudian lima kali imbang, dan kalaupun kalah tiga kali, peluang kita untuk lolos masih cukup besar. Oke, jadi kita cukup percaya diri ya untuk melihat atau menatap. Harusnya. Harus percaya diri. Betul. Oke, dan apalagi mungkin poin yang perlu di-highlight mungkin dibaca celahnya dari Arab Saudi yang bisa kita manfaatkan, Mas? Sebenarnya bukan cuma Arab Saudi, melawan tim-tim Timur Tengah. Kemampuan mereka yang luar biasa itu adalah provokasi mereka. Bukan melawan kita aja, lawan Argentina pun mereka provokasi ya. Sehingga Argentina agak terangkat adrenalinya, emosi, sehingga tidak bisa memanfaatkan sejumlah peluang. Ini yang harus kita hindari, terprovokasi. Kalau kita bicarakan Justin Hoepner terkena kartu, akupulasi kartu kuning itu kan karena dia terprovokasi. Itu yang benar-benar harus kita hindari. Bahwa jangan sampai kita sudah bermain bagus tapi terprovokasi dengan cara-cara Arab Saudi ataupun sejumlah negara-negara Timur Tengah lainnya sehingga kita kemudian mengalami kekalahan. Oke, kita tunggu nanti bagaimana magic yang akan terjadi. Harapan dan kejutannya juga kita nantikan di laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Garuda melawan Langijau. Mas Gita Suwando, terima kasih. Sama-sama, Ken. Penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam Putri Viola.